Intro Eksuali kota Bamban, Filipina, Alis Kuo ditangkap di kota Tangerang pada Rabu 4 September 2024 sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat Komisioner Biro Imigrasi Filipina, Normantan Singko menyebut Alis Kuo kini ditahan jantan Ras Mabes Polri Alis Kuo akan dipulangkan pada Kamis 5 September atau Jumat 6 September 2024 Ia akan diperiksa Biro Imigrasi atas pelanggaran imigrasi sebelum akhirnya diserahkan ke Direktur Biro Investigasi Nasional untuk diproses tuntutan pidana termasuk 87 tuduhan pencucian uang Lantas, siapa Alis Kuo dan apa saja kasus yang menjeratnya? Alis Lil Kuo lahir pada 12 Juli 1986 namun kelahirannya baru tercatat 17 tahun kemudian Ia besar di sebuah peternakan babi bersama ayahnya Jan Song Kuo yang memakai nama Filipina Angelito Alis mengaku berasal dari Filipina sepanjang hidupnya dan tinggal di Bamban selama 18 tahun 2 bulan Artinya, ia tidak berada di sana selama 17 tahun sebelum kelahirannya tercatat Alis menyatakan belajar di rumah hingga bangku SMA namun tak dapat menyebutkan program, sekolah, dan nama gurunya Berkarir sebagai pengusaha, ia bahkan telah menjadi pendiri dan pemegang saham utama sedikitnya 11 perusahaan sejak 2010 Di usia 36 tahun, Alis terjun ke dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai wali kota Bamban pada 2022 Sebagai kandidat independen, ia mengalahkan pesaingnya Joe Salting dengan selisih suara tipis Saat kampanye, ia hanya menghabiskan 134 ribu peso atau sekitar 36 juta rupiah dari batas maksimal dana kampanye 135 ribu peso Pengeluaran itu dinilai sangat sedikit, padahal Alis diketahui memiliki gaya hidup mewah Ia mengoleksi mobil impor senilai 4,5 miliar rupiah dan pernah menyatakan memiliki helikopter Alis disorot usai polisi mengungkap keberadaan pusat penipuan tersembunyi di Bamban bernama Operasi Game Daring Filipina, Pogo, pada Februari 2023 Pogo melayani klien di daratan China yang melarang perjudian Pihak perwenang menghubungkan Pogo dengan tindak penipuan, perdagangan manusia, bahkan serangan cyber terhadap situs pemerintah Saat digerebek, polisi menyelamatkan hampir 700 pekerja, termasuk 202 warga China 73 orang asing yang dipaksa berkura-kura sebagai kekasih daring Investigasi selanjutnya menyatakan Alis gagal mendeteksi pusat penipuan seluas 8 hektare itu meski dekat kantornya Ia bahkan mengizinkan Pogo berdiri di Bamban, tepat di lahan yang diduga miliknya Saat interogasi, jawaban yang tidak jelas darinya membuat ia dituduh sebagai mata-mata China yang melindungi geng kriminal KPU Filipina kemudian menemukan sidik jari pada catatan pemilihannya Cocok dengan sidik jari warga negara China bernama Kuo Hua Ping, namun tuduhan itu dibantah Kontroversi itu tak meredah, karena Alis menolak hadir dalam sidang-sidang berikutnya Hingga senator memerintahkan penangkapannya pada Juli 2024 Pada Agustus lalu, pihak perwenang Filipina mengatakan Alis telah meninggalkan negara tanpa terdeteksi Ia melewati Singapura dan Malaysia dalam perjalanannya ke Indonesia Presiden Filipina Ferdinand Marcos yang marah, lalu memerintahkan paspor Filipina Alis dibatalkan Dan mengancam wanita itu akan dieksekusi Ia pun tertangkap di Tangerang, usai menjadi buruan selama sekitar 2 bulan Dan didakwa melakukan pencucian uang lebih dari 100 juta peso Atau sekitar 27,3 miliar rupiah atas tindakan kriminal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!